Setiap negara memiliki ciri khas dan keistimewaannya tersendiri. Salah satunya adalah negara tetangga, Malaysia. Sering dikatakan, negara serumpun Malaysia ternyata menyimpan sederet fakta yang menarik untuk dibahas. Apa saja kah itu? Yuk kita mengenal lebih dalam negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Awalnya saat merdeka, Malaysia terdiri atas wilayah Malaya atau sekarang yang disebut Semenanjung Malaysia, Pulau Singapur, serta Koloni Sarawak dan Sabah di utara Kalimantan. Namun akhirnya Singapura terpisah dari Malaysia dan menjadi republik yang merdeka. Ini akibat Parlemen Malaysia pada tahun 1965 membuat keputusan mengejutkan mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Sehingga Singapura menjadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginan sendiri. Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian. Negara ini secara geografis juga dibisahkan dengan dua kawasan berbeda, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia berbatasan dengan lima negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Negara Malaysia dipimpin oleh yang dipertuan agung dan pemerintahnya sendiri dikepali oleh Perdana Menteri. Untuk kepala negara, Malaysia merumuskan sebuah sistem peralihan kepemimpinan yang inovatif dan berbeda dari sistem monarki lainnya di dunia. Sistem tersebut adalah sistem monarki bergilir, yang menetapkan bahwa posisi kepala negara atau yang dipertuan agung akan dirotasi setiap lima tahun di antara sembilan sultan dari kerajaan-kerajaan yang sudah ada sebelum Malaysia dipersatukan oleh Inggris. Dengan demikian, Malaysia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang menerapkan sistem monarki bergilir semacam ini. Inilah keunikan pertama dari negara ini. Malaysia dikenal dengan keberagaman etnis yang dimiliki masyarakatnya. Penduduknya berasal di berbagai etnis yang berbeda. Letak geografis yang strategis menjadi salah satu alasan dari keberagaman etnis di Malaysia. Banyak orang dari berbagai negara yang datang untuk berdagang di wilayah ini. Beberapa di antaranya memilih untuk tinggal dan menetap di Malaysia. Hal inilah yang menjadi alasan utama keberagaman etnis di Malaysia. Secara garis besar, mayoritas kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Menurut data dari Departemen Penerangan 2016, penduduk bumi putra berjumlah lebih dari 19 juta atau 61,8 persen dari populasi. Sementara jumlah warga etnis Tionghoa di Malaysia berjumlah lebih dari 6,6 juta jiwa atau 21,4 persen dari total penduduk. Dan orang dari etnis India mencapai hampir 2 juta jiwa atau 6,4 persen dari populasi. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional milik Malaysia. Namun tentunya keberagaman etnis di Malaysia berpengaruh pada keberagaman bahasa. Dan karena itu juga, Malaysia memiliki keunikan linguistik yang menarik. Di mana dalam satu kalimat dapat mencampur hingga empat bahasa yang berbeda. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Fenomena ini dikenal sebagai code switching yang mencerminkan keragaman etnis dan budaya Malaysia. Masyarakat Malaysia seringkali beralih antara bahasa-bahasa ini dengan lancar dalam percakapan sehari-hari. Terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang. Kebiasaan mencampur bahasa ini bukan hanya menunjukkan kemampuan multibahasa masyarakat Malaysia, tetapi juga mencerminkan semangat toleransi antar etnis. Dalam berbagai situasi sosial, orang Malaysia menggunakan kombinasi bahasa ini untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan akrab. Malaysia disebut negeri jiran. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa Malaysia sampai disebut negeri jiran. Julukan ini memang sering diucapkan dan sangat memilih di telinga masyarakat Indonesia sebagai kata ganti negara tersebut. Perlu diingat, Malaysia sendiri merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Hal ini pula lah yang menjadi cikal bakal mengapa Malaysia disebut negeri jiran. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiran memiliki arti orang yang tinggal dekat rumah atau bisa dikatakan tetangga. Sementara itu jiran bisa pula diartikan sebagai negara tetangga, seperti Malaysia. Itulah mengapa Malaysia sampai disebut negeri jiran oleh masyarakat Indonesia. Jarak antara Malaysia dan Indonesia memang sangat dekat. Bahkan ada wilayah deratan Indonesia dan Malaysia yang menyatu, tepatnya di Pulau Kalimantan. Kesultanan Kedah menjadi kesultanan tertua di wilayah Semenanjung Malaya dan diakini menjadi kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah ini pada awalnya erat kaitannya dengan agama Hindu. Sebelum akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Bendera Nasional Malaysia bernama Jalur Gemilang yang terdiri dari empat kombinasi warna, yakni merah, putih, biru, dan kuning. Bendera Malaysia mempunyai 14 garis horizontal, meliputi tujuh garis merah dan tujuh garis putih. Garis-garis tersebut melambangkan 14 negeri, diantaranya 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Warna merah melambangkan keberanian dan kekuatan rakyat Malaysia, sedangkan warna putih melambangkan kemurnian dan integritas. Warna biru di pojok kiri atas melambangkan persatuan rakyat Malaysia yang beragam dalam satu kesatuan. Sedangkan Bulan Sabit melambangkan agama Islam, yang merupakan agama resmi negara dan dianut oleh mayoritas penduduk Malaysia. Bintang Bersudut 14 melambangkan kesatuan 14 negeri dan wilayah persekutuan Malaysia. Warna kuning Bintang dan Bulan Sabit melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Malaysia memiliki menara kembar tertinggi di dunia, yaitu Petronas. Petronas mencapai ketinggian 452 meter yang menjulang ke atas. Menara setinggi 88 lantai dan memiliki 76 lift yang mengesankan. Dibangun dengan menggunakan beton bertulang baja dan kaca, kedua menara dihubungkan satu sama lain oleh Skybridge Ganda di lantai 41 dan 42. Pengunjung dapat naik ke sini untuk melihat pemandangan Kuala Lumpur yang menakjubkan dan Taman Kuala Lumpur City Center seluas 6,9 hektare di bawahnya. Pemandangannya akan menakjubkan pada saat malam hari. Di Malaysia, terdapat gua bawah tanah terbesar yang dikenal dengan nama Kamar Sarawak. Gua ini terletak di Taman Nasional Gunung Mulu, Sarawak, dan dikenal sebagai ruang bawah tanah kolosal. Dengan luas yang mencengangkan, Kamar Sarawak memiliki dimensi yang cukup besar untuk menampung beberapa pesawat Boeing 747. Ukurannya yang luar biasa, membuatnya menjadi salah satu keajaiban alam yang paling mengesankan di dunia. Kamar Sarawak tidak hanya menawarkan pemandangan yang spektakuler, tetapi juga menyimpan kekayaan geologis dan ekosistem yang unik. Dikelilingi oleh formasi batu kapur yang menajubkan, gua ini merupakan habitat bagi berbagai spesies fauna yang khas. Terima kasih telah menonton!